Kecelakaan pesawat lagi-lagi sedang banyak terjadi. Salah satunya adalah kecelakaan pesawat yang meledak saat mengudara. Kecelakaan pesawat yang meledak itu ternyata bukan saja menimpa pesawat militer, melainkan juga ada yang merupakan pesawat komersial. Jumlah kerugian tentulah tidak terhitung lagi, karena pesawat yang meledak nyaris tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, faktor yang melatar belakangi kecelakaan pesawat pun beragam, mulai dari masalah teknis, cuaca, hingga kesalahan manusia. Berikut tujuh video pesawat yang meledak versi on the spot. Video pesawat yang meledak pertama di udara adalah pesawat jet tempur milik Angkatan Udara Amerika. Pada saat itu, pesawat jet tersebut sedang terbang di atas laut. Pada awalnya, pesawat terbang normal. Tetapi tiba-tiba, pesawat itu mengalami gangguan yang ditandai dengan keluarnya asap putih yang berputar-putar di sekitaran pesawat. Namun, tanpa terduga, pesawat yang terbang saat kencang ini meledak di udara. Ledakan tersebut begitu kerasnya, sehingga api yang meledak begitu terlihat di awan. Naasnya, meledaknya pesawat jet tempur itu disaksikan langsung oleh teman-teman dari Angkatan Udara. Sebuah pesawat komersial yang tidak diketahui namanya terbang cukup rendah di wilayah perbukitan. Tetapi, entah karena kerusakan pada mesin atau disebabkan oleh hal-hal lain, pesawat ini mengeluarkan asap berwarna hitam yang diikuti dengan lepasnya sayap pesawat di sebelah kanan yang mengakibatkan keluarnya api dari dalam pesawat. Dalam keadaan terbakar, pesawat itu pun oleng dan jatuh dengan keadaan terbalik. Hal hampir sama juga terjadi pada pesawat komersial yang lainnya. Kejadian yang terjadi pada tahun 1994 ini, terlihat sebuah pesawat akan melakukan pendaratan, tetapi tampaknya terjadi kesalahan yang dilakukan oleh sang pilot. Pesawat itu pun bukan melakukan pendaratan, tetapi justru badan pesawat miring dan sayap pesawat itu pun menyentuh landasan kemudian langsung meledak dan hancur seketika. Ledakan dari pesawat ini pun sangat besar, membuat orang-orang di sekitarnya berteriak melihatnya. Pada tahun 2000, salah satu pesawat canggih Air France Concorde 4590 jatuh saat lepas landas dari bandara Charles de Gaulle Paris, Perancis, saat akan melakukan perjalanan menuju New York, Amerika Serikat. Pada saat akan lepas landas dari tanah, terlihat mesin nomor 2 terbakar, setelah baru 56 detik memudara. Tetapi sayangnya, pilot tak bisa berbuat apa-apa, karena pesawat dalam keadaan lepas landas, dan pesawat itu tidak dapat bertahan oleh besarnya kobaran api, dikarenakan alat pengendali pesawat seperti elevator dan sebagian sayap terbakar, sehingga tidak berfungsi. Menurut hasil penyelidikan, saat akan lepas landas, pesawat seperti supersonik jenis Concorde ini, secara teknis tertumpu pada ban belakang, melebihi dari pesawat biasa, dan hal ini diakibatkan adanya daya dorong yang lebih besar, ditambah lagi ban depan dan hidung pesawat sudah naik di atas tanah. Pesawat comfort itu pun jatuh pada sebuah hotel, dekat pom bensin di daerah Gones, Paris, Perancis, yang mengakibatkan semua penumpang dan awal pesawat tewas. Beralih ke video pesawat berikutnya, yaitu sebuah pesawat Boeing 747 yang jatuh di samudera Atlantik pada tahun 1996 lalu. Pada saat itu, pesawat tersebut sedang dalam perjalanan dari New York, Amerika menuju Paris, Perancis. Namun, saat terbang, pesawat tiba-tiba meledak di udara di Pulau Long, Amerika Serikat, dan terjun ke laut terletak 20 mil bagian Tenggara Timur. Ledakan ini disebabkan karena bahan bakar aftur yang menguap, yang menyebabkan ledakan akibat korsleting pada kabel listrik di bagian tangki bahan bakar sayap tengah, sehingga terjadi ledakan yang merusak struktur pesawat secara keseluruhan, bagian depan terpisah dari badan pesawat. Dalam tragedi ini, tidak ada satupun penumpang yang selamat. Nasib naas harus dialami oleh pesawat marinir yang satu ini. Pada saat itu, pesawat yang sedang terbang dan melakukan sekali manuver di udara, dengan terbang secara terbalik, tetapi sayangnya, sang pilot tidak melakukan perhitungan dengan tepat. Entah karena tidak memperhatikan landasan yang ada di bawahnya, atau terbang terlalu rendah, pesawat marinir ini pun langsung jatuh menghantam landasan dan meledak seketika. Tidak diketahui nasib pilot yang berada di dalamnya, karena pesawat tersebut langsung hancur. Peristiwa yang nyaris sama terjadi pada pesawat Hercules berikut ini. Pesawat yang berfungsi sebagai pesawat angkut militer ini gagal melakukan lepas landas. Di saat baru saja meninggalkan landasan, pesawat ini berhasil terbang, namun belum sempat terbang tinggi, tiba-tiba saja pesawat itu miring dan berputar, hingga akhirnya jatuh ke landasan dan meledak. Sejumlah saksi mata berhasil merekam jatuhnya pesawat Hercules naas tersebut. Saya tidak bisa percaya. Berlanjut ke video pesawat yang meledak berikutnya, yaitu sebuah pesawat jenis Super Corsair sejenis pesawat tempur. Pesawat yang sedang terbang ini pun tiba-tiba mengeluarkan asap putih, setelah itu keluar asap hitam dari pesawat tersebut. Setelah itu percikan api pun keluar dari belakang pesawat beberapa kali. Percikan api yang dikeluarkan dari pesawat itu pun cukup besar, dan lama-kelamaan membakar hampir setengah badan pesawat. Pesawat Super Corsair ini pun jatuh dengan mulus ke landasan dan langsung terbakar dan hancur. Sementara sang pilot sempat mengelamatkan diri dengan menggunakan parasut. Pembajakan pesawat adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh para penumpang juga para awak pesawat. Hal inilah yang terjadi pada pesawat Ethiopian Airlines dengan nomor penerbangan 961. Pada tanggal 23 November 1996 lalu, pesawat ini sedang melakukan perjalanan dari Addis Ababa, Ethiopia menuju Nairobi, Kenya. Di tengah perjalanan itulah, tiga orang berkeluarga negara Ethiopia membajak pesawat Ethiopian Airlines dengan tujuan mencari suaka ke Australia. Pilot pun dipaksa melanjutkan perjalanan ke Australia sementara bahan bakar sudah hampir habis. Pilot pun melakukan pendaratan darurat di Comor Island. Namun sayang salah satu bagian pesawat membentur batu karang yang menyebabkan pesawat tersebut meledak dan hancur. Peristiwa ini menyebabkan 125 penumpang tewas termasuk kru dan pembajak sementara 50 orang lainnya berhasil selamat. Dan pemirsa itulah tujuh video pesawat yang meledak versi on the spot.